Intro Cerita Romantis Diaris Sobat 7, Episode 133, Bulan Madu Tipis-Tipis Mayat ikan, andai saja bukan Aulia yang jadi istri Ikrom, tentu akan marah saat suaminya memuntahkan masakan yang susah payah ia buatkan, tapi jelas tak tega ia memarahi suaminya yang kini menjadi pucat pasi. Maaf ya dik, aku nggak berniat begini, sudah nggak apa-apa mas. Aulia menahan kecewanya, menggantinya dengan senyum. A aku nggak bisa makan daging hewan yang nggak digoreng dulu. Walah, maaf ya mas, aku juga kok nggak tanya dulu, Aulia mengelap sudut bibir suaminya itu. Ya aku juga nggak pernah bilang dik, sekali lagi maaf ya dik. Tadi harusnya mas bilang kalau nggak bisa makan ini mas, nggak usah dipaksa begitu, jadi muntahkan. Aku nggak enak dik, adik sudah susah-susah masakin aku. Nggak apa-apa mas, ya namanya orang rumah tangga pemula ya mas, memang harus saling banyak belajar dan adaptasi. Kalau gitu mas aku masakin apa ini? Nggak usah dimasakin sayang, temenin sini aja. Ikrom ganti bergelayut manja di leher istrinya. Ya nanti mas modus dong, itu tahu dik. Hmm, ya mas. Kita nginep hotel aja ya malam ini. Kenapa mas? Biar dik liah bisa istirahat, biar nggak usah masak, nggak usah ngapa-ngapain lagi. Tapi cucian piringnya, udah. Makanya itu kita pergi sekarang ya. Hitung-hitung bulan madu tipis-tipis. Nanti malam dik liah katanya ada webinar lagi. Iya sih mas, nanti dik liah biar bisa fokus bikin materi, biar nanti pesertanya juga semangat kayak tadi. Dik liah biar nggak usah mikir bersih-bersih, nggak usah mikir masak. Mau ya, jemari Ikrom mengelus poni istrinya yang menjulur ke dahi. Aulia menurut, ia menganggukkan kepala. Kali ini rasanya suaminya lebih logis. Ikrom sendiri tersenyum lega, betapa ia merasa bersalah pada istrinya. Setidaknya dengan begini ia bisa menebus sedikit rasa bersalahnya. Mas tolong bantu setting ruangan ya. Ikrom segera mengangguk. Segera ia menggeser meja dan kursi yang ada di ruang hotel yang ia sewa. Kabel panjang sudah ia siapkan. Begitu juga dengan charger yang sudah pada tempatnya. Ini ditaruh mana dik? Oh itu ring lightnya taruh sana aja mas. Aulia menunjuk sudut depan meja. Ia sendiri mengeluarkan laptopnya dan membuka beberapa file materi. Aku perlu edit materi dulu mas. Nggak apa-apa ya aku cuekin dulu. Nggak apa-apa dik. Udah dikliah fokus aja. Aku tak tidur aja abis ini. Biar nanti malam seger. Mata Ikrom mengerjap menggoda istrinya. Jelas Aulia hanya senyam-senyum saja. Beres lah. Ia ganti memeluk Ikrom. Makasih ya mas. Udah mau mikirin aku sampai segininya. Ikrom pun mengangguk. Dikliah tahu charger HP aku. Nggak tahu mas. Masa ketinggalan ya? Walah. Ketinggalan berarti. HP ku mati dik. Abis baterainya. Diambil tamas. Nggak usah dik. Kayaknya juga nggak ada yang penting. Yang penting cuma dikliah aja sekarang. Pret. Ya ada hikmahnya juga si mayat ikan. Ikrom membatin pelan. Sambil merebahkan badan diranjang. Sementara itu, Zahra masih mengulang hafalan Qur'annya. Jus 13 tepatnya kini sedang ia ulangi hafalannya, agar tak mudah lupa. Suara muroja Az-Zahra dari balik kamar sayup-sayup terdengar Azmi yang asyik berbincang bersama beberapa pemuda di teras depan yang berbentuk joglo. 20 menit berselang, Zahra menyelesaikan bacanya. Ia pun buru-buru keluar kamar, ingin melihat di mana suaminya berada. Tak lama, ia pun menemukan suaminya yang asyik bertukar tawa. Azmi pun menyadari jika suara Zahra terhenti. Segera memindai sekeliling. Dan benar saja, pandangan mereka bertemu, Zahra pun melempar senyum sembari kembali ke kamar, menyadari hari yang mulai menunjukkan pukul 10 malam. Azmi pun mohon pamit untuk beristirahat menemani istrinya. Ning Ayu, belum tidur? Hem, belum mas. Nunggu di peluk mas dulu ya. Azmi melepas kopiah dan baju kokonya. Segera duduk di tepi ranjang. GR banget sih mas. Zahra menjulurkan lidah. Uuu, berani gitu sekarang? Sayang lagi em ya, kalau enggak. Apa? Zahra kembali menantang mata Azmi. Hem, tak bikin jejeritan. Azmi mencubit gemas pipi istrinya. Duh, sakit mas. Biarin, salah sendiri nakal. Keduanya saling memeluk satu sama lain. Ya Allah, apa ya yang lebih indah dari ini? Suasana rumah? Di peluk istri. Istrinya katik lagi. Iya ya mas. Rasanya damai banget. Persis di rumah pati ya mas. Hem, iya. Kamu kerasan di sini? Iya mas. Banget. Padahal baru pertama aku di sini. Tapi rasanya benar-benar kayak pulang. Apa aku jodoh sama tempat ini ya mas? Iya mungkin. Yang jelas jodohnya sama aku. Hihihi. Ih mas. Tapi, mas kenapa enggak tinggal di sini aja? Masih banyak yang harus mas persiapkan Ning Ayu. Mas pengen membawa pondok ini seperti masa kejayaannya dulu. Pondok ini memang enggak besar. Santrinya juga enggak banyak. Tapi loyal semua. Rata-rata santri di sini baru mau pulang saat menikah atau bekerja. Bahkan banyak yang sudah menikah atau bekerja. Kembali mengabdi di sini. Kok bisa sekeren itu mas? Iya. Soalnya dari dulu pondok ini tidak memungut banyak biaya dari santri. Biaya dari santri benar-benar dikembalikan untuk santri. Mas ingat betul pesan Abah Kiai. Yang pertama, jangan sampai pondok makan uang santri. Uang santri harus dikembalikan untuk keperluan santri. Yang kedua, jangan sampai santri-santri diberi makan dari hasil diminta-mintakan sodakoh donatur. Sodakoh ya biar tetap jadi sodakoh. Berikan pada yang membutuhkan. Atau kalau infak ya harus dijadikan bangunan betulan yang menunjang pondok. Tapi pondok harus mandiri. Pondok harus punya penghasilan sendiri. Tapi bukannya wajar mas. Kalau pondok fasilitasnya bagus ya membayarnya mahal. Ya wajar sekali Ning Ayu. Tapi semua itu kan pilihan. Sumber dana mana yang kita pilih. Jangan sampai tawaduknya santri itu berkurang karena merasa membayar mahal. Jangan sampai pondok itu disetir kebijakannya oleh wali santri karena merasa membayar mahal. Pondok ya harus punya kebijakannya sendiri. Kalau bisa bukan pondok yang dihidupi santri. Tapi pondok yang menghidupi santri. Wah, berat banget mas. Lah berarti dulu pernah begitu mas. Ya, pernah ditahap sampai tidak membayar sama sekali. Itu saat sumber penghasilan pondok ini masih utuh. Saat abah Kiai masih hidup. Maksudnya mas, jadi gini. Dulu pondok ini sumbernya banyak. Ada kebun teh, kebun kopi, cengkeh, dan kebun coklat. Dan itu milik pribadi abah Kiai, bukan hasil dari santri. Kemudian saat abah Kiai meninggal, otomatis harta tadi dibagi dengan ahli wariskan. Satu-satunya dari abah Kiai yang diberikan ke mas ya kebun teh ini. Meskipun ahli waris lainnya pasti juga mau memberikan sumbangan tetap untuk pondok. Tapi mas ingin pondok ini benar-benar hidup mandiri. Tidak bergantung donatur. Makanya mas berusaha betul supaya kebun teh ini besar. Sehingga bisa menghidupi pondok. Meski belum berhasil sepenuhnya. Tapi setidaknya wali santri tidak perlu membayar mahal jika mau mondok di sini. Zahra mengangguk pelan. Bersamaan dengan itu, getaran HP asmi mulai terdengar. Dret, dret, nama Fadil muncul di sana. Assalamualaikum, Dil. Waalaikumsalam. Gus maaf malam-malam. Darurat Gus. Generator kita hilang. Kemalingan. Bersambung. Terima kasih teman-teman yang selalu setia di channel diari Sobat 7. Semoga kita senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you. Terima kasih telah menonton.